Udah hadir semua. Belum ya? Sambil nunggu ya. Absennya boleh sambil disambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menjelang siang. Siang ini masih ada kuliah? Nggak ada, Bu. Nggak ada, ya? Oke. Oke, hari ini teman-teman kita akan mempelajari tentang laporan penilaian. Dan sebenarnya laporan penilaian itu mungkin pembahasannya nggak banyak sih. Jadi teman-teman untuk mengetahui laporan penilaian itu nanti sistematikanya seperti apa sih? Untuk laporan penilaiannya sendiri nanti saya akan kasih contoh-contohnya buat teman-teman lihat. Di mata kuliah ini tidak ada tugas untuk membuat juga laporan penilaian karena memang teman-teman belum ada tugas untuk menilai. Biasanya sih saya memberikan tugas buat menilai tapi dikarenakan sedang PJJ ini agak sulit untuk meng-guidance-nya. Mungkin nanti di penilaian properti residencial teman-teman sudah mulai nilai ya. Seperti itu. Jadi kita mulai untuk laporan penilaian itu. Sebenarnya laporan penilaian itu apa sih? Laporan penilaian itu adalah suatu dokumen untuk mencantumkan instruksi dokumen penugasan tujuan dasar penilaian sampai dengan analisis sampai dengan teman-teman menyimpulkan opini nilainya itu seperti apa. Jadi laporan penilaian itu sebenarnya adalah tahapan paling terakhir dari tahapan penilaian. Jadi kalau teman-teman masih ingat harus ingat pelajaran yang sebelum UTS di mana pada saat tahapan penilaian itu dimulai dengan identifikasi masalah sampai dengan ditutup dengan laporan penilaian. Nah laporan penilaian itulah yang akan kita buat. Berarti kalau sebenarnya kalau kita lihat dari sini laporan penilaian itu isinya harus apa sih Bu? Ya ini dari awal sampai akhir itu harus ada di laporan penilaian. Nah itu selesai sebenarnya. Maka bagaimana cara nanti sistematikanya seperti apa paling kita belajar seperti itu saja. Terus tujuan laporan penilaian itu apa sih? Yang pertama adalah laporan penilaian itu sebenarnya adalah sarana untuk memberikan informasi. memberikan informasi tentang apa yang dilakukan oleh penilai dari mulai awal dari identifikasi masalah sampai dengan tahapan penilaian terakhir yaitu menyimpulkan nilai. Jadi di sini nanti teman-teman menyebutkan dari mulai siapa sih pemberi kerjanya, kliennya siapa, terus nanti yang pengguna laporan penilaiannya siapa, tujuan penilaiannya apa, nilai yang dicari apa, nah itu semuanya teman-teman state di laporan penilaian seperti itu. Terus lain itu juga laporan penilaian itu adalah untuk memberikan pemahaman terkait objek yang dinilai kepada klien. Karena kan yang minta kita melakukan penilaian adalah klien. Kalau untuk di DJP, DJKN, untuk penilai DJP atau penilai pajak dan penilai pemerintah yaitu penilai DJKN, maka si klien kita adalah negara dalam hal ini adalah kementerian keuangan. Jadi itu adalah klien kita. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah untuk supaya kenapa sih dibuat laporan penilaian agar pengguna laporan penilaian itu yang notabene kalau di kita adalah kementerian keuangan, kalau misalnya penilai publik ya tergantung kliennya siapa yang meminta bantuan, yang meminta untuk dilakukan penilaian siapa itu agar mengetahui, mengerti, memahami analisis kita. Masalah penilaiannya apa, cara mengandalkannya seperti apa, dan simpulan nilainya seperti apa. Dan yang terakhir adalah sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dari seorang penilai kepada pemberi kerjanya untuk menyampaikan simpulan nilainya itu berapa. Itu adalah tujuannya. Fungsinya itu yaitu yang pertama mungkin sebenarnya BTBT lah sama tujuannya. Dia menyampaikan kesimpulan nilai. Yang kedua memberikan catatan lengkap dan terperinci dari nilai suatu properti. ini kan kita sedang membahas laporan penilaian properti ya. Yang terakhir adalah sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen. Jadi nanti misalnya hasil nilai kita itu bisa dipakai oleh si pemberi kerja atau klien ini biasanya untuk yang penilai KJPP sebagai untuk memutuskan saya jadi enggak sih mengakuisisi aset perusahaan ini seperti itu. Atau saya jadi enggak ya mau beli gedung ini dengan ditawarkan gedungnya misalnya 500 miliar tapi hasil penilaiannya itu 470 miliar. Berarti kan sebenarnya di over value atau ya itu. Jadi buat sebagai bahan keputusan manajemen kalau misalnya jadi DJP sendiri hasil dari penilaian properti itu sebagai dasar pengenaan pajak. Untuk DJKN hasil penilaian properti itu adalah sebagai pengisi aset di laporan keuangan negara. Seperti itu ya. Nah jenis laporan ini sebenarnya ada dua ada lisan dan ada tertulis oral report or written report untuk yang lisan itu laporan penilaiannya itu disampaikan secara lisan. Biasanya sih kalau yang lisan itu digunakan di pengadilan. Misalnya sebagai jika penilaian itu sebagai tenaga ahli maka dia akan pertanggung jawabnya dia pada saat dia membuat laporan penilaian itu sampai dengan di titik dia bisa kalau misalnya di DJP dia dijadikan saksi sebagai tenaga ahli dalam suatu kasus banding yang diajukan oleh wajib pajak. Nah disitu biasanya penilai memberikan simpelan nilai secara oral. Nah tapi pada saat secara oral pun harus didukung dengan biasanya dengan kertas kerja ditampilkan atau ringkasan tertulis. Nah seperti itu. Nah untuk yang return yang penilaian tertulis itu dibagi tiga yang pertama ada ringkas terbatas dan terperinci. Ya ringkas itu biasanya dia hanya mungkin hanya selebar aja di Indonesia jarang banget sih ada yang laporan ringkas biasanya sih mungkin walaupun ada biasanya ada seperti di pegadaian atau di bank yang misalnya penilaiannya itu hanya dilakukan untuk bisa dalam bentuk form jadi ada template-nya tinggal di cantang-cantang aja misalnya biasanya banyaknya untuk objek-objek penilaian personal property seperti misalnya jam tangan atau perhiasan atau motor mobil kendaraan biasanya kan kalau teman-teman melakukan mengasuransikan rumah mengasuransikan motor atau misalnya kepegadaian menggadaian perhiasan nah dia mungkin proses menilainya hanya di checklist-checklist terus nanti ketahuan nilai pasarnya berapa dengan cara perbandingan data pasar terus dapat nilai pasarnya berapa nanti misalnya nilai pasarnya 100 juta untuk perhiasan kita tapi mungkin kita dapat uang dari pegadaian hanya 70 jutanya 70 persennya kan biasanya agunan 70 persen dari nilai pasar jadi biasanya untuk yang personal property property-property yang memang kompleksitasnya sangat sederhana nah itu seperti itu kalau misalnya untuk di penilai penilai pajak atau penilai pemerintah itu pakai terperinci nggak ada pakai rikas nggak ada pakai terbatas seperti itu nah lanjut untuk yang terbatas itu sebenarnya adalah versi ringkasnya dari terperinci nah jadi mungkin dia bisa 2-3 halaman atau mungkin bisa sampai 4 halaman tapi mungkin deskripsinya itu ringkas-ringkas seperti itu mungkin juga bisa berupa bullet point seperti itu nah kalau yang digunakan untuk di penilai pajak penilai pemerintah dan mostly KJPP pun kita pakai penilaian terperinci kalau KJPP mungkin ada sebagiannya menggunakan penilai laporan penilaian terbatas tergantung si kliennya minta laporan penilaian yang seperti apa tapi kalau untuk penilai pajak sama pemerintah dia harus pakai penilaian terperinci dimana isinya memang harus komprehensif detail semua item dari tahapan penilaian masuk di sana nanti kita belajar sistematikanya urutannya seperti apa ini semua ini harus ada di laporan penilaian kalau yang terinci lalu tahapan dan laporan penilaian sebenarnya sama dengan seperti tahapan penilaian dimana kita pertama identifikasi dan deskripsi objek penilaian kita kita pastikan asumsi dan batasan itu seperti apa lalu nilai akan kita cari nilai apa tujuan penilaiannya seperti apa terus kita harus menetapkan tanggal survei tanggal penilaian dan tanggal pelaporan jangan lupa bedanya apa tanggal survei adalah tanggal dimana kita survei objek penilaiannya bisa juga survei objek pembandingnya itu tanggal kita ke lapangan yang tanggal penilaian adalah tanggal cut off dari penilaiannya kalau misalnya NGOB berarti 1 Januari kalau misalnya 4 ayat 2 berarti saat transaksi jual beli tanah atau bangunannya kalau merger akuisisi berarti tanggal akte merger akuisisinya dan tanggal penilaian adalah tanggal dimana nilai tersebut berlaku jadi kita kan berlaku hanya pada saat tanggal penilaian dan tanggal pelaporan adalah tanggal dimana laporan tersebut ditanda tanganin lalu selanjutnya kita harus menerangkan prosedur penilaiannya menyajikan dan analisis menganalisis data pendukungnya itu ada seperti analisis pasar dan analisis HBU-nya teman-teman dan analisis pada saat proses penilaiannya baru kita bisa simpulkan nilainya berapa nah ini adalah syarat minimum isi laporan menurut SPI 2018 yang pertama adalah ada identifikasi status penilai seperti apa status penilai itu namanya siapa jabatannya apa NIP-nya berapa seperti itu terus pemberi tugasnya siapa kalau penilai pajak penilai pemerintah kalau di KPP berarti kepala kantor di kanwil kepala kanwil di kantor pusat berarti direktur ekstensifikasi dan penilaian kalau di DJP kalau di DJKN saya tidak terlalu hafal jadi harus jelas pemberi tugasnya siapa kepala UPPN kalau kita bilang kepala unit pelaksana penilaiannya terus pengguna laporannya siapa kalau di KJPP berarti tergantung kliennya siapa kalau di penilai pajak penilai pemerintah pasti klien kita adalah kepala UPPN terus maksud dan tujuan penilaian identifikasi objek penilaian bentuk kepemilikan jadi harus diketahui juga legalitas itu dia punya siapa event itu bangunan ataupun tanah terus nilainya kita cari apa tanggal penilaiannya apa mata uang yang digunakan untuk DJP DJKN pakai rupiah kalau KJPP tergantung order dari kliennya itu dia mau pakai mata uang apa terus tingkat kedalaman investigasi asumsi umum asumsi khusus kalau lupa itu apa buka lagi rangkuman resume tentang asumsi itu ada di buku appraisal pendekatan penilainya menggunakan apa simpulan penilainya berapa pernyataan penilai itu yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan atau yang dianalisis di laporan penilai ini adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kondisi dan syarat membatas nama dan tanda tangan penilai itu yang minimal harus ada sesuai dengan SPI nah yang harus dilakukan dalam membuat laporan penilaian sebenarnya ini adalah perujudan dari yang tadi ada hal minimal di SPI yang pertama adalah ini sebenarnya mostly adalah semua tahapan penilaian harus teman-teman lakukan jadi mulai dari identifikasi objek penilaiannya terus meneriputi aspek fisik legal ekonomi faktor yang mempengaruhi perubahan dan lain-lain asumsi dan penatasannya harus dijelaskan seperti apa terus ya sama nilainya dicari apa tujuannya apa kegunaan penilaiannya apa itu kan sebenarnya masuk ke dalam ini tuh sebenarnya masuk ke dalam identifikasi masalah kan terus tentukan tanggal survei ini sampai sini masih ke 1 2 3 4 itu masuk di identifikasi masalah kalau teman-teman masih ingat di tahapan penilaian lalu setelah itu sebenarnya ada pengumpulan data dulu analisis pasar disini baru masuk analisis pasar dan HBU terus disini baru teman-teman masuk nentuin pakai pendekatan apa teknik penilaian seperti apa di analisis penilaian melalui penilaian lalu disertai opini dan simpulan nilain dalam laporan penilaian ini minimum isi laporan penilaian kalau yang tadi berdasarkan SPI kalau misalnya di DJP sendiri at least ada ini ada uran objek penilaian ada tujuan penilaian tanggal survei tanggal penilaian analisis datanya ini pasar dan HBU pakai pendekatan apa simpulan nilainya berapa nah ini at least yang ada di DJP kalau misalnya teman-teman mau lihat boleh buka SE 54 tahun 2016 disana ada contoh-contoh laporan penilaian oke ini tentuan laporan penilaian beruntuknya naratif jadi teman-teman bercerita naratif dan deskriptif informasinya jelas rinci lengkap sistematis pakai bahasa Indonesia kalau misalnya untuk DJP dan DJKN kalau untuk KJPP tergantung ordernya dia menggunakan bahasa apa boleh bahasa Indonesia boleh bahasa Inggris kalau di DJP dan DJKN laporan penilaian itu bersifat rahasia karena mengandung informasi wajib pajak kalau untuk DJP dan DJKN itu merupakan objek-objek milik pemerintah kan kita untuk ngisi aset sisi aset binaraca keuangan negara terus laporan penilaian ditandatangani oleh seluruh tim penilaian nah ini sistematikanya jadi laporan penilaian itu terdiri dari apa aja sih pertama pengantar pengantar ada lingkup pelaksanaan penilaian analisis data simpulan nilai dan lampiran kita coba kupas satu-satu ya di pengantar itu ada apa ada halaman judul halaman judul isinya biasa ada objek penilaiannya apa pemiliknya siapa ada logo KMNK tanggal penilaian organisasinya apa surat pengantar surat pengantar ini letter of transmittal jadi surat pengantar itu adalah surat yang ditujukan oleh tim penilai kepada pemberi kerja berarti kalau kita kalau di DJP pemberi kerjanya siapa bisa kepala KPP yang tadi saya bilang bisa kepala kanwil bisa direktur ekstensifikasi dan penilaian di DJKN mungkin direktur DJKN seperti itu jadi disitu nanti berisi tentang penugasannya apa sih objeknya apa menggunakan pendekatan apa lalu nilainya berapa jadi secara tidak langsung walaupun misalnya kepala kantor kita belum baca laporan penilainya dia sudah tahu atas objek ini dinilai propertinya untuk tujuan apa nilainya berapa kalau dia mau tahu cara nilainya seperti apa dia buka laporan penilainya kalau dia mau tahu benar-benar analisis dan hitung-hitungan di keras kerjanya seperti apa dia buka lampiran laporan penilainya penilaiannya oke lanjutnya daftar isi terus sertifikasi nilai yaitu pernyataan bahwa penilai itu melakukan penilai ini secara bertanggung jawab itu seperti menunjukkan integritas dan profesionalisme dari penilai itu asumsi dan serat pembatasnya di dimension apa aja terus yang terakhir ada ringkasan nilainya jadi sebelum masuk ke dalam isinya apa udah ada ringkasan nilainya dulu seperti apa lalu selanjutnya adalah lingkup pelaksanaan penilaian dasar penugasannya apa ST nomor berapa siapa yang menugaskan apa yang ditugaskan itu dimension di situ tujuan penilaiannya apa jenis nilai yang dicari apa tanggal survey tanggal penilaian itu dicantumin juga lalu definisi nilai yang dicari apa terus objek penilaiannya apa yang nomor 5 ini disini mulai teman-teman deskripsi tapak dan deskripsi bangunan masih ingat dulu belajar apa aja disitu itu dimension disini terus baru menggunakan pendekatan penilaian apa seperti itu jadi disini itu nanti ada mulai teman-teman ceritain legalitas dari tapaknya legalitas dari bangunannya komponennya apa aja seperti itu oke ini nah ini deskripsi objek penilaiannya tadi kita breakdown lagi yang pertama adalah kita kan tapak dan bangunan tanah teman-teman harus mention untuk sertifikatnya itu atas nama siapa terus jenis haknya apa SHMK itu dimensin semua luasnya berapa tahun perolehan haknya kapan masa berlaku haknya jika di HGU atau HGB sampai kapan sebentar ya saya izin sebentar ya baik bu aspek legalitas tanah ini nanti teman-teman mention nama pemiliki siapa sih yang disertifikat alamatnya nama pemegang haknya jenis haknya luasnya tahun perolehan sama dengan aspek legalitas bangunan itu juga memberi IMB-nya seperti apa kalau misalnya gak punya ya dibilangin objek menilainya tidak memiliki IMB terus lokasi objek menilainya dimana batas-batasnya seperti apa terus untuk jelaskan dia jarak dengan pusat bisnis aksesibilitasnya seberapa fasilitas umum utilitas juga dijelaskan seperti apa jadi berikan informasi yang sedetil-detil yang penilai itu bisa terus peruntukannya itu untuk apa deskripsi tanahnya itu dari mulai bentuknya kontur elevasi topografi luas dimensi lebar jalan depan ketinggian dari jalan ke rumah berapa nah itu informasi selengkap-lengkapnya jelaskan di sana yang pasti harus meng-capture semua faktor penyesuaian yang akan digunakan jika teman-teman menggunakan perbandingan data pasar untuk mencari nilai tanah nilai bangunan juga sama strukturnya seperti apa tahun dibangun gambar dikasih gambar bangunannya seperti apa foto bangunannya seperti apa terus kalau bisa dikasih denah bangunannya ya bikin kalau di teknologi bangunan teman-teman sudah belajar jadi bikin denah dalam rumahnya seperti apa terus dijelaskan juga komponen penyusun bangunannya fondasi terbuat dari apa lantai terbuat dari apa itu juga dimensin semua selengkap-lengkapnya yang bisa penilai itu sampaikan nah selanjutnya kita masukkan analisis data analisis data di sini sebenarnya ada analisis pasar dan analisis HBU seperti itu nanti baru analisis di saat teman-teman melakukan penilainya yaitu di pendekatan data pasar misalnya kan teman-teman melakukan adjustment kalau memakai pendekatan biaya berarti teman-teman bikin RAB-nya kalau pakai quantity survey kalau pakai unit terpasang bikin letas kerjanya juga atau pakai meter persegi atau pakai indeks nah itu semuanya ada analisis dalam penilaian jadi ada tiga ada analisis pasar itu yang enam step teman-teman akan belajar secara rinci di semester berikutnya analisis HBU yang kemarin kita udah belajar ada empat item yang permissible secara legalitas secara fisik secara financial dan maximum productivity itu dibuat analisisnya biasanya itu nanti dilampirkan analisis-analisis itu semua kertas kerjanya dilampiran tapi nanti di laporan penilaiannya dibuat deskriptifnya secara ringkasnya seperti apa jadi langsung dibuat misalnya nih saya contohkan untuk maximum productivity eh financial visibility jadi misalnya objek penilaian ini apabila digunakan sebagai apa namanya disewakan maka dia sesuai karena sesuai dengan analisis HBU karena dia memberikan keuntungan berapa misalnya seperti itu itu analisisnya di dalam diran nanti di dalamnya dia bikin deskriptifnya aja terus yang terakhir simpulan nilai simpulan nilai berapa ditandatangani oleh tim penilai nah ini untuk lampirannya di lampirnya ada foto objek penilaian foto objek penilaian ya itu harus ada terus nanti kadang-kadang kita mau nilaikan terus denahnya dalamnya kalau ada juga dilampirkan peta kota peta dari objek penilaian itu biasanya pakai gmap aja di clean screen terus nanti teman-teman dikasih dimension di titik mana sih objek penilaian kita yang sedang kita nilai itu jika propertinya real property ya terus kertas kerjanya kertas kerja untuk yang kalau misalnya bikin tanahnya perbandingan data pasar itu kan ada kertas kerjanya kan terus atau biaya ada kertas kerjanya juga itu dilampirkan jadi gak dimasukkan ke laporan penilaian di laporan penilaian itu hanya untuk mendeskripsikan dari tiap item itu tapi untuk yang detil hitungan semuanya itu dilampiran terus fotokopi data pendukung maksudnya bukan fotokopi ya kalau misalnya nanti laporannya bentuknya mungkin e-working paper data pendukungnya misalnya adalah skanan atau PDF dari sertifikat dari IMB dari KRK pokoknya semua dokumen aspek legalitas yang mendukung penilaian tersebut itu dipdfkan dan dilampirkan terus fotokopi objek foto objek pembanding pembandingnya misalnya tiga ya teman-teman masukin semua pembandingnya tiga pastikan ya kalau misalnya di DJP di DJP sendiri at least data pembanding tiga sesuai dengan SL54 coba teman-teman cek kalau misalnya sesuai di buku operasal minimal objek pembanding itu ada berapa dibuka ya ada yang di buku operasal itu teman-teman cek cari bab yang tentang pendekatan data pasar teman-teman cek menurut operasal dia mention objek pembandingnya itu minimal ada berapa kalau di DJP minimal tiga kenapa karena itu diatur di SL54 tahun 2016 ini saya ngomongin keluarnya di ujian coba cek di appraisal minimal data pembandingnya ada berapa oke terus surat tugasnya dilampirkan dokumen permohonan penilainya dilampirkan itu misalnya surat dari klien untuk meminta dilakukan penilaian oleh DJP itu mungkin ada permintaan bantuan penilaian dari direktorat pemeriksaan ke direktorat ekstensifikasi dalam penilaian untuk membantu penilai melakukan penilaian untuk membantu proses pemeriksaan itu juga dilampir-lampirkan seperti itu untuk laporan penilaian udah deh ada yang mau ditanya untuk laporan penilaian nanti saya akan kasih contoh laporan penilaian DJP yang DJKN sama yang KJPP oh iya dan saya juga mau ngasih tugas coba teman-teman cari setiap satu orang cari satu laporan penilaian boleh yang ringkas boleh yang terbatas boleh di Indonesia ataupun boleh di luar negeri yang pasti gak mungkin yang dikeluarin DJP atau DJKN karena itu rahasia gak mungkin ada di internet paling berarti yang dikeluarkan oleh KJPP seorang satu aja nanti dikumpulin hari Jumat ada yang mau ditanya boleh boleh dalam membuat laporan penilaian ini seumpamanya di lapangan ya Bu ini dibuat per orang penilai atau dibentuk sebuah tim kalau DJP sendiri penilai itu dilakukan oleh tim minimal kalau di SL54 nya minimal dilakukan oleh tergantung kalau properti minimal dilakukan oleh satu orang tapi kalau bisnis minimal dilakukan oleh dua orang seperti itu mereka menyebutnya tim penilai sih event itu satu ya tim penilai kalau di DJP kalau di DJKN saya gak tahu dia ada berapa dia kalau di KJPP pun mereka biasanya dari minimal satu atau dua orang jadi mereka menyebutnya tim seperti itu baik Bu terima kasih iya ada lagi Bu mau tanya ngelanjutin punya nya Abdillah Bu boleh kalau semisal tadi kan tim penilai itu kan minimal satu berarti kan bisa lebih dari satu kan Bu kalau semisalnya ada terjadi perbedaan pendapat itu gimana Bu perbedaan pendapat antar penilainya ya jadi gini itu sebenarnya kalau perbedaan yang namanya tim yang keluarnya satu laporan penilaian yang keluar berarti sudah hasil kesepakatan antara penilai yang dalam satu tim tersebut kan seperti itu jadi mungkin perbedaan pendapat itu jadi selesaikan antar personal dari penilai di dalam tim tersebut nanti laporan penilaiannya itu sendiri kan akan direview nih jadi ada proses review ada kaji ulang direview jadi laporan penilaian sudah jadi itu akan direview oleh tim review sebelum dikeluarkan laporan penilaian kalau di DJP ya nah setelah itu udah keluarpun laporan penilaiannya nanti pun ada yang namanya kaji ulang kaji ulang itu juga dilakukan oleh tim kaji ulang tapi sampling untuk laporan-laporan penilaian untuk mengetahui untuk sebenarnya untuk sebagai pembelajaran jadi untuk laporan penilaian ini kurangnya masih apa sih nanti untuk selanjutnya mungkin untuk kebijakan dari DJP-nya akan dirubah atau nggak itu yang kaji ulang kalau yang review sebenarnya untuk menjaga kualitas dari hasil penilaian itu jadi hasil laporan penilaian kita sebelum ditanda tangani oleh kita sendiri itu akan direview dulu oleh tim review bisa tim lain di kantor itu bisa tim lain di kanwil itu jadi buat dicek udah sesuai belum sih sesuai dengan pendekatannya pakai apa tekniknya seperti apa tepat nggak nah seperti itu tapi kalau misalnya untuk kalau ada perbedaan pendapat antar personil dari tim penilaian itu sendiri selama itu mungkin pendapatnya kan mereka pada saat melakukan penilaian pendapatnya apa dulu nih kalau misalnya tentang tentang apa ya tentang besarnya berapa adjustment kan sudah diatur ada aturannya di SM di SM14 atau tentang mungkin penentuan objek pembandingnya nah seperti itu ya silahkan diselesaikan antara penilaian itu sendiri atau kan di dalam satu tim itu kan sebenarnya harusnya ada supervisor ya jadi harusnya ada supervisor ketua tim anggota itu idealnya tapi kan bisa saja dalam satu KPP satu kantor hanya ada dua orang berarti cuman supervisor sama anggota nah mungkin yang bisa memutuskan jika ada perbedaan pendapat antara ketua sama anggota yang memutuskan adalah supervisernya seperti itu itu dia oke bu terima kasih iya ada lagi teman-teman selagi nunggu saya mau bahas sedikit tentang PR nanti jawaban PRnya akan saya share nah tapi kan jawaban yang soal nomor empat itu kan ada asumsi ya nah di ada asumsi itu nanti jawaban saya itu yang saya share adalah jika tingkat diskontonya itu adalah 10% tapi kalau misalnya teman-teman memasukkan tiga diskontonya yang lain nanti tinggal dimasukin aja ke Excel tersebut untuk tahu jawaban yang benarnya seperti apa itu ya terus mungkin teman-teman bisa lihat di kelas itu yang yang tunggu ya yang punya yang punya Andika itu boleh di share Andika itu tingkat diskontonya 8% nah itu juga sebenarnya sama aja pakai yang nanti Excel saya share juga tinggal kalau bisa teman-teman mau ganti sesuai dengan yang teman-teman isi itu boleh tapi yang di cara saya itu saya breakdown per tahun Andika itu lebih ringkas dia pakai yang 5 tahun pertamanya pakai NUIT nanti baru ditambah perpetuity itu sama aja kok caranya hasilnya juga sama aja nanti boleh dilihat ya nanti teman-teman boleh cek nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya minggu depan kita akan review habis review kita mau quiz nanti minggu depan saya akan jelaskan sedikit ujiannya seperti apa mungkin bukan kisi-kisi tapi mungkin ya pokoknya yang minggu depan saya sampaikan tolong teman-teman catat dan perhatikan lebih ya gitu ada lagi yang mau ditanya tentang laporan penilaian disini bertanya Bu boleh dalam melakukan tugas penilaian itu loh Bu itu kalau misalkan kita dikasih tugas penilaian itu ada deadline-nya untuk menyelesaikan gitu gak Bu ya ada kalau di kapangan nanti data pembandingnya itu susah ditemukan apa bisa diperpanjang gitu Bu sebenarnya untuk untuk jangka waktunya ada jadi nanti sesuai jenis propertinya kalau di DJP saya maaf saya banyak bicara di DJP karena kebetulan saya tahu aturannya yang di DJP di DJP itu kalau untuk penilaian properti yang kriteria 1 itu 1 bulan properti kriteria 2 itu 2 bulan ada parameter yang membedakan properti kriteria 1 sama kriteria 2 itu bisa teman-teman baca di SE54 dari misalnya tanah berarti luasannya sampai 5000 itu masuk kriteria 1 lebih dari 5000 itu masuk kriteria 2 dan yang lainnya boleh dibaca nah jadi intinya adalah setiap jenis penilaian itu ada jangka waktu melakukan penilaiannya seperti itu nah kalau misalnya susah nyari laporan penilaian susah nyari data pembanding nanti kalau misalnya di DJP teman-teman punya namanya data pasar properti setiap penilai 1 tahun harus store 30 data pasar di dalam suatu aplikasi dimana nanti itu jadi data smart semua penilai di Indonesia bisa pakai data itu jadi kalau misalnya teman-teman nggak dapat data pembanding di wilayah objek penilaian kan saya bilang diperlebar di kelurahnya nggak dapat dilebarin ke kecamatan di kecamatannya nggak dapat dilebarin ke sekotanya nggak dapat juga kalau di kota kebentara besar kan relatifnya banyak ya kalau misalnya nggak dapat juga dilebarin cari kota lain yang setipu sama objek penilaian atau kelurahan lain yang setipu caranya gimana ya bukalah data pasar di aplikasi itu jadi teman-teman bisa cek di wilayah lain yang kira-kira oh ya mungkin lokasi fasilitas aksesibilitasnya sebanding seperti itu boleh nggak sih diperpanjang waktunya kalau ditanya boleh diperpanjang waktunya sebenarnya boleh dilakukan permohonan untuk memperpanjang kepada pemberi kerja namun ada otoritas untuk mereka memberikan tambahan waktu atau tidak gitu seperti ini makasih bu selamat ibu satu lagi ini pertanyaannya sebenarnya materi UTS ibu cuman saya lupa mau nanyain itu untuk yang luas tanah yang untuk menghitung KLB sama KDB itu setelah dikurangi garis sempadan atau sebelum gitu ya bu dikurangi garis sempadan atau enggak jadi garis sempadan kalau misalnya garis sempadan itu kan garis sempadan bangunan ya bukan garis sempadan jalan ya garis sempadan bangunan itu kalau misalnya ngitung KLB KDB ya dikurangi dulu jadi dikurangi dulu baru dihitung KLB KDB ya ya ada lagi yang mau ditanya saya mau naik bu kan kalau misalnya nilai itu kan bersifat opini ada unsur subjektifnya apa mungkin nanti laporan penilaian itu enggak diterima karena subjektifitasnya tinggi itu kita kan enggak pernah tahu subjektifitasnya tinggi atau enggak kalau misalnya di DJP sendiri kalau misalnya untuk menggunakan subjektifitas maka dibuatlah parameter-parameternya misalnya nih kalau untuk penyesuaian untuk menggunakan pendekatan data pasar untuk melakukan adjustmentnya itu ada aturan namanya SM14 SM14 itu dibentuk karena udah ada kajiannya nih jadi misalnya disitu ada disebutan yang bisa disesuaikan apa aja sih misalnya bisa disesuaikan bentuknya tinggi dari jalan elevasi nah seperti itu nanti teman-teman tinggal masukin ke kertas kerjanya berapa maksudnya berapa item-item apa aja yang enggak akan disesuaikan untuk tiap item itu penyesuaiannya enggak bukan adjustment tapi memang ada hitungannya hitungannya bisa pakai statistik bisa pakai analisis apa namanya mana yang lebih penting itu namanya apa pokoknya analisis statistiknya disitu di kertas kerjanya memang sudah disediakan kalau misalnya untuk waktu ada empat caranya yang pertama adalah cari ada empat tekniknya yang pokoknya yang dua terakhir itu pakai pertumbuhan data pertumbuhan dari propertinya yang terakhir ada inflasi jadi semua yang dilakukan penyesuaian di penilaian itu bukan berdasarkan judgment penilai tapi harus berdasarkan analisis ada caranya seperti itu nanti untuk lebih mengetahui caranya seperti apa itu sebenarnya akan diajarkan di penilaian properti residensial makanya saya bilang kalau untuk di yang sekarang pasti untuk penyesuaian-penyesuaiannya itu ya di asumsiin aja bisa plus 5% atau minus 5% karena memang di sini posisinya kita gak sampai ngajakin menentukan 5% itu dari mana nanti di penilaian properti residensial baru teman-teman belajar nih 5% itu bisa didapat dari mana sih bukan ngarang tapi memang ada kajiannya ada analisisnya seperti itu nah kalau misalnya mau baca-baca udah penasaran dari sekarang teman-teman boleh buka SE14 2020 nah disitu adalah bagaimana caranya untuk menentukan adjustment yang berdasarkan analisis kayak gitu jadinya sebenarnya makanya penilaian itu disebut art and science dia itu memang pada saat proses menilainya itu banyak melakukan pemilihan mau pakai metode yang mana mau pakai teknik yang mana tapi yang pasti datanya itu kan data fakta ya teman-teman data pembandingnya kan memang benar-benar data yang dijual atau data yang ditawarkan inflasi untuk cara menganalisisnya inflasi pertumbuhan itu adalah data-data pihak ketiga yang memang dirilis seperti itu tapi mungkin memang setiap penilai itu memang ada apa ya ada 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 keleluasan untuk memilih pakai teknik mana tergantung data yang tersedia apa dengan menggunakan teknik yang berbeda untuk satu objek penilaian pasti hasilnya beda seperti itu makanya kan suka dibikin berjenjang nih kalau misalnya pendekatan biaya yang paling hasilnya paling bagus pakai apa ya pakai kuantiti survei pakai RAB makanya berjenjang dari kuantiti survei unit terpasang meter persegi indeks semakin pakai kuantiti survei hasilnya semakin mendekati karena kan benar-benar dirinci kayak orang arsitek orang kontraktor buat menghitung nilai bangunan kalau misalnya perbandingan data pasar misalnya pakai apa nih teknik mana yang lebih mendekati berarti pakai pakai persentase nanti untuk penyesuaiannya yang disesuaikan kalau di DJP dia ada dasarnya pakai S14 berarti memang ada dasarnya nah di S14 pun untuk menentukan penentuan misalnya penyesuaian waktu dia punya 4 cara yang 2 itu saya lupa namanya apa yang ketiga itu pertumbuhan yang keempat itu inflasi itu berjenjang juga berarti cara yang kalau teman-teman pakai cara yang pertama jika datanya ada maka biasnya paling kecil yang biasnya paling gede itu pakai apa ya pakai inflasi jadi ada urutannya berjenjang tergantung nanti si penilai punya data sebagus apa gitu kayak gitu baik terima kasih tersedia iya ada lagi yang mau tanya teman-teman kalau nggak ada boleh saya akhiri pertemuan hari ini tugasnya teman-teman jangan lupa cari laporan penilaian yang terbatas atau yang ringkas mungkin kalau misalnya nggak dapet yang ringkas terbatas juga nggak apa-apa kalau dapet yang ringkas oke biasanya dia bentuknya form berbentuk checklist-checklisan mungkin hanya satu lembar untuk yang ringkas yang mungkin sekitar 2-4 halaman biasanya itu boleh satu orang satu terus nanti untuk tugas yang pendekatan pendapatan boleh lihat punya Andika itu jika tingkat diskontonya 8% kalau yang nanti jawaban yang saya share itu tingkat diskontonya 10% kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan nanti buat di review minggu depan minggu depan kita juga akan kuis yang untuk kuisnya hanya bahan mata pelajaran sesudah UTS aja jadi sebelum UTS gak keluar itu ya oh iya Ibu mau tanya satu lagi Ibu boleh terkait pertemanan penghidupan teman-teman ini mau naik bisa digeser ke weekday gak Ibu weekday gak bisa saya WF buat tiap hari soalnya karena teman-teman mau belajar ya kalau misalnya sebenarnya nanti reviewnya gak banyak langsung langsung apa namanya langsung kuis itu udah selesai sih jadi kalau misalnya teman-teman nanti baca pendekatan pendapatan teman-teman udah form udah oke berarti mungkin gak banyak yang di review saya jelasin sedikit tentang uas terus langsung teman-teman kuis terus teman-teman udah bisa belajar gak apa-apa ya saya soalnya tiap hari kerja nih jadi pernah saya satu kali saya gak bisa Sabtu pagi kelas 36 itu akhirnya saya ganti malam karena hari selasa itu tiap selasa saya lembur jadi karena saya ngajar di kantor jadi agak cepat saya ngajarnya takutnya teman-teman malahan gak nyaman tapi kalau misalnya karena besok kuis coba ntar saya cek dulu ya kira-kira bisa hari apa kalau saya bisa ya saya usahakan tapi kalau gak bisa gak apa-apa ya hari satu ya karena saya kebetulan di kantor itu masuk yang di tempat yang WFO tiap hari jadinya gak kayak kantor lain yang bisa WFO WFH nih karena kita lagi ngerjain project di DJP dan itu ada timelinenya jadi yaudah jadi harus tiap hari masuk maaf ya tapi nanti saya coba usahain ya karena kan minggu depan kita gak ada materi nih kita cuma review kalau jam istirahat gak apa-apa mantikan setelah itu quiznya online Gform coba nanti saya cek dulu ya sama saya cek dulu disesuaiin sama waktunya teman-teman ujiannya hari apa hari Selasa hari Selasa setelah kita masuk Sabtu ya iya oke yaudah oke deh terima kasih ya mau foto iya mau foto biarlah terima kasih Terima kasih.